Intro Salam sejahtera, kali ini satu berita baik saya nak kongsikan kepada anda hari ini Berita ini saya petik daripada My Metro Percaya Rezeki Tuhan Suhada Kuala Lumpur istri kepada pelakon Hafiz Rosdi Nurul Suhada Matsuki Menafikan harga kayangan yang didakwa oleh segelintir pihak sebagai punca Dia tidak meneruskan perniagaan yang disahakan olehnya Suhada menjelaskan mempunyai sebab tersendiri Disebalik tindakan yang diambil olehnya Namun belum boleh dikongsikan kepada umum lagi Berhubung perkara itu Bukanlah karena harga kayangan seperti yang didakwa segelintir pihak Malah kami juga sudah menurunkan harga atas permintaan segelintir pihak Saya mempunyai alasan tersendiri Untuk tidak meneruskan perniagaan buat masa ini Saya percaya kepada Tuhan Kepada Rezeki Tuhan Dan pasti ada ruang untuk mencari pendapatan pada masa hadapan Bagaimanapun saya ingin membetulkan salah faham Apabila ada membuat sepikulasi sendiri katanya Sebelum ini produk Selup mendapatkan kritikan apabila ada segelintir pihak mendakwa Ia dijual dengan harga tidak masuk akal Ia susulan biskut dengan 6 selaksi Selekasi berlainan perisah bersama sos Cicah itu dijual dengan harga RM59 Dan ramai menganggap ia terlalu mahal dan tidak mampu untuk membelinya Terdahulu Suhada mengumumkan untuk tidak lagi meneruskan bisnes biskut Diberi nama Silup Selepas 2 bulan dilancarkan Menurut Suhada 29 Dia berhadapan pelbagai ujian Sepanjang menjalankan perniagaan berkenaan Justru itu memutuskan untuk mencari produk Mencari produk lebih sesuai untuk orang ramai Bila mula operasi Silup Saya berhadapan dengan macam-macam ujian dan dugaan Walaupun ia normal dalam dunia Perniagaan Tapi saya perlu memudahkan peniagaan saya untuk bergerak lebih jauh lagi Saya Natuto Terus order dan fokus Untuk penyelidikan Dalam kurungan R dan D Produk saya yang seterusnya Katanya Salam sejahtera Kali ini satu berita baik dan berita mengejutkan Saya nak kongsikan kepada anda hari ini Berita ini saya putih daripada Kes penyindul Berleluasa Isteri Nabil Ahmad Bagi pesan pada suami Bini dah cakap elok Apalagi awana Sejak kebelakangan ini Semakin banyak kes melibatkan orang ketiga Yang berlaku dalam kelangan artis Dan juga masyarakat biasa Isteri kepada pelawak Nabil Tampil memberikan pandangannya Mengenai isu yang semakin berluasa Buat masa ini Nazira Ayub berkata Isu yang sedang hangat berlaku itu Sedikit sebanyak memberi kesan kepada mereka Sebagai pasangan suami istri Namun dia dan suami sentiasa mengambil pengajaran Di atas apa yang terjadi Dan berhati-hati dalam setiap percakapan Pada pandangan pribadi saya Kejadian tersebut Jika mahu terjadi Tetap akan terjadi juga Tidak boleh cakap Nah berhati-hati juga Berhati-hati Jaga macam manapun Seperti perut Dialah Tuh Nih Kalau ingin Berlaku tetap Tuhan kata berlaku Selain itu Zirah Mendedakan Dia dan Nabil Sentiasa berkongsikan rutin harian Dan lokasi ketika berada di luar rumah Untuk bekerja Ia sedikit sebanyak Menguatkan kepercayaan diantara mereka Sebagai suami istri Selain Masing-masing memberikan yang terbaik Dalam menjalankan tanggung jawab mereka Kalau nak curang Dia harugila Saya oke saja Bini Awadah cukup elok Dengan tiga orang anak perempuan Apalagi Awana Terdahulu Nabil Amat Mendedakan isu rumah tangga yang melanda Rakan-rakan artis Parah ketika ini Sedikit sebanyak telah memberikan kesan kepada istrinya Sekadar info Nabil dan Nazirah Mendirikan rumah tangga pada September 2011 Dan digunakan tiga orang cahaya mata perempuan Salam sejahtera Berita ini saya putih daripada Mai Kamu Net Irakazah beraya di rumah mentua Bulan syawal mengingatkan kita untuk saling bermaaf-maafan Meleraikan segala kekusutan dalam hubungan antara ahli keluarga Amalan saling bermaaf-maafan dapat mengeratkan hubungan silah ratu rahim Antara keluarga dan anak saudara serta Meningkatkan rasa kedamaian antara pihak-pihak yang pernah berseteru dan bercekaran antara satu sama lain Dalam konteks keluarga Mungkin ada percakapan atau kejadian yang telah merenggangkan hubungan ahli keluarga Kemungkinan konfliks antara suami istri, ibu bapak dan anak-anak, puradik dan saudara mara Seharusnya dileraikan serta saling memaafkan antara satu sama lain Berbahas soal itu Sejak kebelakangan ini masih melarat sehingga sekarang Isu rumah tangga pasangan Samsul Yusuf dan Putri Sara Yang masih lagi menduduki Carta teratas cerita hiburan Masih bersambung-sambung kisah balas-balasan Suami istri itu tentang konfliks rumah tangga Mereka dalam media sosial Tidak terkecuali Kamu keluarga turut ikut serta Menghangatkan suasana Baik Samsul atau Putri Sara Nama istri kedua pengarah Yaitu Irakazah diakin Menjadi bualan terhangat awal tahun ini Sebelum ini Putri Sara mendakwa bahwa Suaminya itu telah berkahwin dengan Irakazah Namun tiada majlis diadakan ibarat berkahwin